Kelas 11 kurikulum merdeka kita masuk pada halaman 78 yaitu aktivitas ketiga Bililah jawaban yang terbaik terhadap pada pertanyaan-pertanyaan berikut ini Nah ini ada akses dan retrib Yang pertama, apa yang tidak biasa pada rumah Profesor KG Atau ya ada apa yang aneh yang ada pada rumah Profesor KG Jawabannya adalah Ini dia Ada sebuah lemari pakaian yang sangat besar Yang bisa mengarahkan pada dunia lain atau dunia narnia Itu yang pertama Yang kedua, bagaimana petualangan itu dimulai? Nah ini dia Petualangan dimulai ketika anak-anak menemukan bahwa Lemari pakaian tersebut membawa mereka ke narnia Nomor tiga, bagaimana akhirnya saudara-saudara selusi menemukan narnia? Nomor tiga itu, saudara-saudara selusi bisa akhirnya menemukan narnia ketika mereka secara tidak sengaja bersembunyi dari penjaga rumah pada lemari pakaian tersebut Itu untuk akses dan retrieve Yang kedua, integrate dan interpret Kenapa Edmund Kenapa Edmund enggan untuk mempercayai Mr. Beaver? Nah alasannya adalah Karena Edmund itu masih terikat oleh mantra-mantra dari si penyihir putih Nah ini dia Kenapa dia mengungkapkan rencana saudara-saudaranya kepada si penyihir putih Ya ini dia ya Karena Edmund masih terikat pada Terpengaruh oleh Spellnya atau mantra-mantra dari penyihir putih Sebagai buktinya Keinginannya sangat kuat untuk memperoleh turkis delight Turkis delight ini adalah semacam manisan ya Yang bernama turkis delight Kemudian Nomor dua Bagaimana personality atau kepribadian dari si Edmund Nah bergunakan informasi yang ada pada teks untuk mendukung jawaban kamu Nah jawabannya adalah Edmund orangnya iri hati Dan pendendam pada awalnya Tetapi dia akhirnya menyadari bahwa dia itu salah Dan berubah pada akhirnya Ya itu dia Kemudian Reflect dan evaluate Nah Apa pendapat kamu terhadap keputusan si Lucy Untuk memasuki hutan Sendirian Apakah dia bijaksana Berani atau bodoh Nah jawabannya adalah Dia itu berani dan jujur Gadis yang berani dan yang jujur Jujur ya Nah selanjutnya Nah selanjutnya Apa yang akan kamu lakukan Jika kamu berada pada si Pada posisi si Lucy tersebut Nah ini tergantung dari Diri kamu sendiri Apakah tetap masuk ke dalam hutan Atau tidak Atau kembali Dan sebutkan alasannya kenapa Nah itu dia Why ini Nah kemudian Itu jawabannya masing-masing ya Terserah dari kalian Sendiri-sendiri Silahkan Menyampaikan pendapatnya Kemudian nomor dua Apakah kamu setuju dengan Keputusan anak-anak Anak-anak itu artinya Empat bersaudara tadi ya Untuk menyelamatkan Tumnus Nah kalau setuju Sebutkan kenapa Kalau tidak setuju Sebutkan kenapanya Kalau disini Saya sangat setuju Yes I agree to rescue Tumnus Saya setuju untuk menyelamatkan Tumnus Karena kita harus membantu Siapapun Atau orang-orang Yang sedang dalam Bermasalah Nah itu dia Karena ini Kebudayaan kita Di Indonesia Yang harus Selalu tolong Menolong Nah barangkali itu dulu Untuk kali ini Jangan lupa subscribe Dan like videonya Mudah-mudahan bermanfaat Sampai jumpa